Di sini ada cinta, di sini ada kasih sayang, di sini ada tawa bahagia, di sini pula ada air mata. Kebersamaan, kerukunan, saling berbagi, saling mengerti. Indahnya sebuah keluarga, kasih yang menjadi dasar dan penopangnya. Semoga terus terjaga, semoga kan selalu abadi. Karnamu, aku tumbuh. Karnamu, aku tegar. Karnamu, aku percaya bahwa keluarga adalah harta yang tak ternilai harganya. Umat Tuhan, dalam rasa syukur atas karya dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup berkeluarga. Mari kita bangkit berdiri, memuji namanya dan menaikkan syukur kepadanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Menyanyilah, menyanyilah bagi Tuhan, meniman masmurna. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah namanya. Aku hendak menyanyi, seumur hidupku. Hatiku siap, ya Tuhan, menyanyi dan bermaju. Karena engkau malamu, karena engkau malamu, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak menyanyi, seumur hidupku. Aku hendak menyanyi, seumur hidupku. Per 1941 namanya. Kuat beri-pungju. Aku hendak menyanyi, seumur hidupku. Aku hendak menyanyi, seumur hidupku. Aku hendak menyanyi dan meminta Aku hendak mengagumkan alamku dan rajaku Dan memuliakan namanya untuk selamanya Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya Aku hendak menyanyi seumur hidupku Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta, dan Kepala Agung Keluarga Yang kasihnya senantiasa hadir dan memelihara kehidupan keluarga Amin 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 Umat Tuhan, di hari minggu ini kita mengawali perayaan bulan keluarga tahun 2018 di jemaat kita Keluarga adalah tempat di mana kita dapat tertawa bahagia, tetapi juga menangis terseduh, serta melampiaskan frustasi Keluarga adalah tempat di mana kita mendapat pertolongan serta rangkulan penuh kasih ketika menghadapi masalah Mari kita senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Allah dan keluarga Syukur padamu ya Allah atas segala rahmatmu Syukur atas kecukupan dari kasihmu baru Syukur atas pengerjaan walau hubungu pun lempar Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman Syukur atas sungai walau hubungu pun lempar Syukur atas sungai walau hubungu pun lempar Syukur atas sungai walau hubungu pun lempar Syukur atas sungai walau hubungu cari Syukur atas sungai walau hubungu pun lempar Jukur atas keluarga, penuh kasih yang besar, cukur atas perhimpunan yang memberi sejak terang. Jukur atas kekuatan, kalah luka dan besar, cukur atas mengharapkan ini dan selamanya. Bapak, kami datang saat ini dengan penuh kesadaran atas setiap kekurangan kami. Pikiran, perkataan dan perbuatan kami belum mencerminkan kasih-Mu. Bapak, hidup kami dipenuhi dengan banyak kesibukan, sehingga begitu sedikit waktu untuk diam, menghitung berkat-Mu, dan mensyukuri kasih pemeliharaan-Mu. Kami terlalu asik dengan diri kami, sehingga waktu dan perhatian yang kami beri bagi keluarga sangat sedikit. Kami terlalu fokus untuk mengejar apa yang belum kami miliki. Bukannya mencukupkan diri dengan apa yang kami miliki. Kami selalu meminta banyak hal kepadamu, tapi lupa untuk memberi diri bagi keluarga dan sesama. Bapak, di tengah dunia yang haus cinta kasih, ampunilah kami. Ketika ketidak sabaran, keekuisan, iri hati, dan ketidakpedulian, justru menjadi ciri khas hidup kami. Kami menyakiti keluarga kami, baik dengan cara yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari. Bapak, makasih, kasihanilah kami. Bapak, tolonglah kami untuk memberi hati, perhatian, waktu, dan kasih bagi keluarga kami. Dan bentuklah kami untuk menjadi teladan di tengah keluarga kami. Amin. Bapak, tolonglah kami untuk menjadi teladan di tengah keluarga kami. Jamalah kami untuk menjadi teladan di tengah keluarga kami. Masmur 106 ayat 43 sampai dengan 45. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata, Berulang kali, Tuhan membebaskan mereka. Tetapi, mereka lebih suka memberontak. Sehingga mereka binasa dalam dosa-dosa mereka. Tetapi, Tuhan mendengar teriakan mereka. Ia memperhatikan kesusahan mereka. Demi mereka, ia ingat akan perjanjiannya dan menyayangi mereka karena kasihnya yang besar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan mendengar terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami Walaupun keluarga yang kami miliki bukanlah keluarga yang sempurna Tapi keluarga yang kami miliki adalah anugerah dari Tuhan Yang mendidik kami, mengasah kami Membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa Di dalam susah maupun senang Engkau mengasah kami di tengah keberadaan kami Bersama dengan anggota keluarga kami yang lain Biarlah kami semakin hari semakin mampu Untuk mensyukuri keberadaan setiap anggota keluarga kami Karena mereka adalah pemberian yang baik daripada Tuhan sendiri Dan biarlah keluarga kami juga semakin hari semakin mampu mengarahkan hati kepada Tuhan Karena Kaulah kepala keluarga kami Kaulah raja di dalam keluarga kami Dan sudah selayaknya kami menyembah dan memuliakan Tuhan Mencari kehendakmu Dan bukan mencari kehendak kami pribadi lepas pribadi Tolong kami Tuhan dalam keterbatasan kami Dalam kelemahan kami Dalam ketidakmampuan kami untuk melihat Karya Tuhan lewat setiap anggota keluarga kami bagi diri kami Mampukanlah kami Tuhan Agar kami melihat Tuhan Di dalam setiap anggota keluarga kami Dalam namamu kami memohon pertolonganmu Agar kami yang terbatas ini Semakin mampu memahami Karyamu yang tak terbatas Demi Kristus yang baik Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan Pada pagi hari ini Yang pertama terambil dari imamat 19 Ayat yang ke-17 Imamat 19 ayat 17 Demikianlah bunyinya Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia Kita melanjutkan ke Amsal 23 Ayat 19 sampai 26 Hai anakku Dengarkanlah dan jadilah bijak Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin Dan kantuk membuat orang berpakaian compang camping Dengarkanlah ayahmu Ia memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu Kalau ia sudah tua Berilah kebenaran dan jangan menjualnya Demikian juga dengan hikmat Didikan dan pengertian Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak Yang memperanakan orang-orang yang bijak Akan bersuka cita karena dia Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau Hai anakku Berikanlah hatimu kepadaku Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah setiap kita yang membaca Dan merenungkan firman Tuhan Haleluya 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 Nama Tuhan Tempujilah Haleluya Haleluya Nama Tuhan Tempujilah Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Hari ini kita memasuki bulan keluarga Dan ini merupakan ibadah pembuka kita hari ini Bulan keluarga kita tahun 2018 mengambil tema Rumah tangga yang beriman Apa sih rumah tangga yang beriman Sudah belum kita capai rumah tangga yang beriman Jangan-jangan sepanjang kehidupan kita berumah tangga Rumah tangga kita belum bisa menunjukkan keberimanannya Dan selama satu bulan ini kita akan belajar sama-sama Bagaimana menumbuh kembangkan rumah tangga yang beriman Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Kalau beriman itu ada tahapnya Makanya kita belajar setiap minggu bagaimana tahap-tahap yang tepat Untuk bisa kita bangun rumah tangga yang beriman itu Nah tahap yang pertama adalah keluarga yang beriman itu tidak akan dapat dibangun dalam waktu yak singkat Ini perlu sadar dulu kita Jadi di minggu pertama ini kita mau bersama-sama menyadari bahwa keluarga yang beriman itu gak sekejap mata Gak seperti mengedipkan tangan lalu jadilah keluarga yang beriman Butuh waktu yang panjang butuh proses tidak mudah dan harus terjadi secara terus menerus Gak bisa hari ini beriman besok gak beriman Lusa gak beriman Minggu depan beriman lagi gitu ya Atau setiap hari minggu saja berimannya Enggak Setiap hari kita harus mampu menunjukkan keberimanannya Bukan hanya ketika kita ada di gereja Kalau di gereja orang semua nampak baik dan lurus Kita gak mungkin marahin anak-anak kita di depan jemaat Apalagi kalau di dalam gereja Paling kita bilang Lalu pakai tatapan tajam gitu ya Biasanya begitu gitu ya Ke suami, ke istri, ke anak, ke orang tua Tapi kalau di rumah Beda ceritanya Ketika kita ada di dalam sebuah tembok Dimana tidak ada orang yang bisa melihat kita Ekspresi kita, kata-kata kita tidak terdengar Mungkin tetangga bisa dengar kalau kita lagi marah Tapi paling tidak Tembok itu membuat kita merasa Jadi rajat di tengah rumah Sehingga ketika kita di gereja Kita nampak beriman Tapi ketika pulang ke rumah Kita lupa Kita tinggalkan iman kita di gereja Yang di gereja gak pernah pukul istri Gak pernah pukul suami Mungkin di rumah pukul istri, pukul suami Di gereja gak pernah bentak Kelihatan bentak anak Mungkin di rumah kita bentak anak kita Kita bentak suami kita Kita bentak istri kita Dan lain sebagainya Jadi keluarga yang beriman Itu bukan keluarga yang instan Keluarga yang beriman Itu keluarga yang begitu panjang prosesnya Lalu harus mampu ditunjukkan juga tadi Setiap hari Dalam setiap keadaan Bukan hanya ketika lagi happy Bukan hanya ketika lagi dapat berkat Bukan hanya lagi ketika sehat semuanya Tapi ketika ada yang sakit Ketika ada yang ada masalah Ketika ada yang jatuh dalam dosa Bapak ibu kita kan gak pernah Apa di dalam setiap anggota keluarga kita tuh gak ada yang gak pernah berdosa Pasti setiap kita pernah melakukan dosa Pernah mengecewakan istri Pernah mengecewakan suami Mengecewakan anak Mengecewakan orang tua Mengecewakan kakak, adik, ipar, mertua Pasti Tapi di dalam segala keadaan Ketika salah satu anggota keluarga kita berdosa Disitulah iman kita harus menampakkan diri lebih kuat lagi Kasih kita harus lebih besar lagi Bukan penghakiman kita Dan itu tidak mudah Tidak mudah Kenapa apalagi kalau anak-anak kita Kita dari kecil udah bilang Kamu kalau yang jelek jangan pernah diikutin Sekarang kamu ngikutin yang jelek Dari dulu mama sudah ingatkan Papa sudah ingatkan Itu karena anak kita jatuh gitu ke lobang Kita marahin Disitulah keberimanan kita di uji bapak ibu Gak gampang Dan diawali tentunya dengan belajar Bersyukur Bersyukur bukan sesuatu yang mudah Bersyukur itu proses yang Sulit buat saya sendiri pun Sebagai pribadi sulit Karena bersyukur bukan sekedar Ngucapin terima kasih Kami karena keluarga besar Mama saya 16 bersaudara Sepupu saya 56 orang Jadi sangat besar gitu ya Jadi pas nikah Udah ngumpulin mereka aja Udah banyak bener gitu ya Ketika oma saya ngajarin Ke anak pertama Anak kedua Anak ketiga Sampai anak ke 16 Itu apapun yang kamu dapet Dari tantemu Dari siapapun Bilang terima kasih Jadi misalnya Oma saya Tante saya Ngirimin sesuatu buat saya Kadang-kadang juga bukan buat saya Buat mama saya Dari Cerbon Keluarga kami banyak di Cerbon Dari Cerbon Dikirim ke Jakarta Lalu mama saya pasti bilang Bilang mama Cerbon Saya panggil mama Ke kakaknya mama Karena memang saya Cucu paling kecil Dan saya Anak tunggal Sedangkan Kakak Mama itu Anaknya banyak Bahkan yang pertama aja Anaknya 10 Jadi Aduh Pusing saya Saya punya cucu Bapak Ibu Sekarang saya sudah punya cucu Bahkan saya punya anak Lebih kecil Usianya daripada Cucu saya Cucu saya sudah SMP Anak saya baru umur 2 Jadi kebayang Berapa jenjang Usia yang cukup panjang Di tengah keluarga kami Selalu bilang Itu mama Cerbon Ngasih mangga Kamu telepon Terima kasih bilang Ngasih manganya ke mama Saya yang suruh bilang Terima kasih Tapi itu dibiasakan Dibiasakan Sampai akhirnya Bukan jadi Ungkapan syukur lagi Tapi jadi Kebiasaan Apapun terima Terima kasih Terima kasih Begitu ya Saya sadar Pertama kali Ketika saya SMA Kok saya harus Mengatakan terima kasih Kepada sesuatu Yang gak membuat Saya bersyukur Waduh Rasanya sulit Bapak Ibu Kenapa saya harus Bila terima kasih Kepada sesuatu Yang gak membuat Hati saya Merasakan Kasih Saya sadar Ketika SMA Dan disitu Saya mencoba Untuk Mencari Menggali Apa makna Bersyukur Dan ternyata Bersyukur Jauh dari Sekedar ucapan Terima kasih Mengucap Ini jadi persoalan Sebuah perasaan Nikmat Dari Allah Perasaan Menikmat Dari Allah Yang meluap Di hati Itulah Di sebelah Di sebelah kita Perasaan Perasaan Apa yang ada Dalam hati kita Coba pandang Pandang dulu Mata ketemu mata Bapak Ibu Mata ketemu mata Rasanya Apa yang ada Di dalam hati kita Pandang Coba istri kita Pandang suami kita Pandang anak kita Jangan-jangan Ketika kita pandang Kita rasanya Kok gue sebel ya Ke gereja mulai bareng Satu mobil bareng Begitu mandang Sebel Karena Kalau di mobil kan Gak mungkin pandang-pandangan Betul Kalau pandang-pandangan Atau nabrak Suami ngadap ke depan Istri ngadap ke depan Anak ngadap ke HP Tapi coba Beri waktu kita Untuk memandang Apa perasaan Yang ada dalam hati kita Sesungguhnya Apa ada rasa kesel Ada malahan yang keinget Mungkin rasa kecewa Dulu saya pernah Dikecewain sama kamu Belum abis kecewainya Sampai sekarang Orang yang bersyukur Pasti akan menunjukkan Dalam respon Bukan hanya Tindakan Senyuman Termasuk juga mungkin Dengan kata Masih gak sih Bapak ibu Bilang I love you Sama pasangan Sejak 15 tahun Yang lalu Belum pernah lagi Misalnya gitu ya Sejak anak saya Pertama lahir Belum pernah lagi Misalnya begitu ya Begitu sekarang Udah anak ketiga Pernah gak kita bilang Mama sayang sama kamu nak Dalam hati Dalam hati Katanya Pernah gak kita bilang Karena seringkali Kalau kita bilang Oh Saya mengasihi kok istri saya Pernah gak kita ungkapkan Secara spesial Kepada istri kita Kepada suami kita Kepada anak kita Kepada orang tua kita Perlu loh Kalau Tuhan aja Tuhan pengen Kita menunjukkan Rasa kasih kita Kepada Tuhan Seminggu sekali Dalam rangka ibadah Ini kan bentuk Ungkapan syukur kita Sama Tuhan Ungkapan cinta kita Sama Tuhan Ungkapan kasih kita Sama Tuhan Kita datang Ke rumah Tuhan Walaupun mungkin Hati lagi Aut-autan gitu ya Tapi kita datang Ke rumah Tuhan Pernah gak Dengan hati yang mungkin Aut-autan kita bilang Aku mengasihimu Walaupun tentu Yang namanya kasih sejati Bukan hanya sekedar Lip service Bukan hanya sekedar Ungkapan Tapi seringkali Itu pun gak pernah Kita lakukan Aku mengasihimu nak Mama tuh sayang Sama kamu Papa tuh sayang Sama kamu nak Anak-anak sekarang Banyak sekali Yang tidak mendapatkan Kasih orang tua Beberapa minggu yang lalu Saya memimpin Bina Iman Di BPK Penabur Karena sekarang Di BPK Penabur Mengubah Konsep Bina Imannya Kami Dengan tim Saya dengan tim Mencoba untuk Membuat sebuah Konsep Bina Iman Yang baru Salah satunya Mereka membuat Riwayat hidup Sejarah riwayat hidup Nanti Bapak Ibu Sekalian bisa lihat Apa yang dimaksud Dengan sejarah riwayat hidup Yang mengejutkan kami Ketika saya Mengevaluasi Ada titin juga Banyak hal yang membuat kami terkejut Anak-anak itu Happy Happynya sampai full Gara-gara dapat kelinci Ada satu anak Di satu kertas Dia menuliskan Hal yang membuat dia senang Yang membuat dia bahagia Dan hal yang membuat dia sedih Yang membuat sedih Adalah papahnya meninggal Tapi itu cuma minus dua Tapi ketika dia dapat kelinci Itu plus lima Apa artinya Apa artinya Bapak Ibu Ada yang salah Dalam hubungan Antara keluarga ini Ada yang salah Antara hubungan Dengan orang tua Dengan anaknya Anak-anak tidak merasa Dikasihi oleh orang tua Malah merasa Mungkin begitu bahagia Ketika ia memiliki Kelinci Memiliki anjing Memiliki kura-kura Dan itu Gak cuma satu dua anak Ketika kami Mengevaluasi Begitu banyak Lembaran-lembaran Sejarah riwayat hidup Anak-anak kami Dibuat Terkejut Dibuat Menangis dalam hati Apa yang terjadi Pada anak-anak kami Saat ini Apa yang terjadi Terhadap remaja-remaja kita Saat ini Ketika kedua orang tua Sibuk Mungkin lupa Mengekspresikan Cinta kasih Dan itu terjadi Belum lagi Perceraian Cukup banyak Nah Bapak Ibu yang terkasih Di dalam Tuhan Orang yang bersyukur Harus mampu Menunjukkan Responnya Tindakannya bukan hanya Lewat senyum Tak tahu Lewat ungkapan Terima kasih Tapi lewat Tindakan nyata Lewat tindakan Yang pakai hati Ketika mengatakan Mama tuh sayang kamu Pakai hati Bukan sekedar Mama tuh sayang kamu Ngerti gak sih Beda Bapak Ibu Diterimanya beda Beda sama anak Mama tuh pengen Kamu belajar Karena Mama tuh sayang Sama kamu Lah itu beda Itu beda Bapak Ibu Perubahan perilaku Bukan hanya ucapan Ada anak mungkin bilang Kalau Mama memang sayang aku Kenapa Mama Memilih untuk berpisah Dari Papa Kami sempat sharing Karena kami Lebih banyak Sharing Di dalam Bina Iman Kemarin Ada anak Kalau Papa sayang sama aku Kenapa Papa bawa Selingkuhannya ke rumah Miris Bapak Ibu Buat saya Sakit sekali rasanya Mendengar itu Tapi Itulah kenyataan Perubahan perilaku Itu penting Bukan sekedar ucapan Apalagi ketika Orang tua mulai mengatakan Papa ini udah tua Udah susah berubah Kamu dong yang harusnya berubah Ini saya dapati Dari anak-anak loh Bahasa-bahasa ini Saya dapatkan Dari anak-anak Yang sharing kepada kami Dan Itu cukup menyakitkan Harus ditunjukkan juga Secara konsisten Bapak Ibu Terus menerus Dalam kebersamaan hidup Gak bisa hanya dalam Tadi waktu Papa happy Mama happy Baru bisa menunjukkan Cinta kasih Tapi kalau Papa lagi Ruat di kerjaan Mama lagi ruat di kerjaan Mama lagi pusing di kantor Papa lagi pusing di tempat kerja Pulang ke rumah Muka aja sudah beda Papa Papa Tolong bantuin saya Ntar dulu Papa lagi pusing Dan itu yang Tanpa sadar Seringkali kita Lakukan Sebagai ekspresi kita Hari demi hari Tadi self-checking ya Bapak Ibu Kebahagiaan Di tengah Orang-orang Yang ada di sekitar kita itu Dan mungkin bukan Benar-benar keluarga kita Tapi adalah orang-orang Yang mengasihi Dan mensupport kita Itu Lebih dirasakan oleh Anak-anak kita saat ini Nah Tadi perasaan yang Saudara rasakan Ketika memandang Suami Istri Anak Orang tua Saudara Ipar Mertua Menantu Itu apa Kita cek diri kita Tadi ada rasa nikmat Enggak Kalau enggak Berarti ada harus Ada sesuatu yang harus Diperbaiki Lalu kemudian yang kedua Apakah ada ingatan Yang begitu membekas Dalam benak kita Tentang anggota keluarga kita Yang menimbulkan perasaan Perasaan tertentu Selain rasa nikmat Dan rasa syukur Ada seorang anak Ditanya Apa sih yang paling melekat Perkataan apa Yang paling melekat Dalam benakmu Dari masa kecilmu Sampai masa remaja Aku pernah dikatain Sama mama Aku goblok Dan itu melekat Melekat luar biasa Emang kapan Dibilang begitunya Dulu kayaknya Waktu aku masih SD Kak SD Masih melekat Dan mungkin kita juga Sebagai orang tua Juga pernah Diperlakukan sama Oleh orang tua kita Dan itu melekat Dan akhirnya Membentuk karakter kita Membentuk pilihan-pilihan kita Ingatan apa Yang paling membekas Tentang keluarga kita Di masa dulu Di masa kita kecil Di masa lampau kita Apakah itu ingatan-ingatan Yang manis Atau ingatan-ingatan Yang justru pahit Dan bahkan Memahitkan hati kita Nah Bapak ibu sekalian Bila ada perasaan lain Yang timbul Selain rasa syukur Jangan pernah khawatir Itu menunjukkan bahwa Kita masih manusia Kita ini masih manusia Belum jadi Tuhan Makanya kita butuh Tuhan Kalau ada perasaan-perasaan Kok saya ingat-ingatan saya Tentang ibu saya Ingatan tentang papa saya Kok susah ya Untuk mencari ingatan yang positif Ingatan yang membangun Kok keingatnya Bagaimana papa marah Bagaimana mama marah Bagaimana papa pukul saya Kok susah ya Untuk punya ingatan positif Gak apa-apa Kita belajar Karena kita gak bisa Mengubah masa lalu Yang bisa kita ubah Adalah masa depan kita Dan respon kita hari ini Karena tidak ada manusia Yang sempurna Dan tidak ada keluarga Yang sempurna Yang ada hanya Ada kasih Kalau kita punya Kasih Allah Yang dapat menolong kita Bertahan Belajar Dan bertumbuh Itu sudah cukup Bapak ibu Karena tidak ada Keluarga yang sempurna Tidak ada papa mama Yang sempurna Yang sempurna Hanya bapak di sorga Jadi Yang kita perlukan Adalah kasih Allah Untuk bisa melihat Karya Allah Lewat segala kepahitan Yang kita alami Di tengah keluarga Karya Allah Yang membentuk kita Yang membuat kita Terasah Menjadi pribadi Yang sekarang ini Kalau bisa lebih baik lagi Bahkan Itu yang kita butuhkan Untuk melihat Betapa manisnya Hidup berkeluarga Menolong kita Bertahan Belajar Bertumbuh Dan melihat Segala sesuatu indah Dalam karya Tuhan Karena Allah Itu merajut Karya yang Indah Itu kan Lagu yang selalu kita Nyanyikan Tangan Tuhan Sedang merenda Suatu karya Yang Agung mulia Biarlah itu menjadi Iman kita Tapi kita gak bisa Beriman demikian Kalau kita gak punya kasih Makanya kita mau belajar Pertama kita belajar Dari Amsal 23 Ayat 19 Saya mengajak kita Kembali untuk membuka Amsal 23 Ayat 19 Bapak Ibu disini Di depan ada kata Wise Wise artinya apa Bapak Ibu dalam Bahasa Indonesia Bijaksana Ada sebuah Kata-kata ini Di atasnya mungkin Gak terlalu kelihatan And Violence Hentikanlah Kekerasan Berbagilah Pengharapan Dan Ubahlah Kehidupan Itulah Yang kita mau belajar Tentang menjadi bijak Menjadi istri yang bijak Menjadi suami yang bijak Dulu sempat ada Apa program Istri bijak Eh suami bijak ya Suami bijak Istri apa gitu ya Di salah satu gereja gitu ya Dan itu dulu digaungkan sekali Banyak orang Laki-laki perempuan Mau ikut Begitu ya Tapi masalahnya Setelah ikut Kelarnya jadi wise Apa enggak Setelah ikut Hanya sekedar tahu Apa dilaksanakan Atau enggak Karena kalau hanya Sekedar tahu Hanya sekedar jadi Informasi dan Teori Itu gampang Tapi melakukannya Menjadi pribadi Yang bijak itu Enggak gampang Menghentikan kekerasan Membagi Pengharapan Dan mengubah Kehidupan Itulah Hidup yang bijak Amsal 23 Ayat 19 Mengatakan Jadilah bijak Tujukanlah hatimu Ke jalan yang benar Tujukanlah hatimu Ke jalan yang benar Jangan teruskan Tradisi yang teliru Bapak Ibu Kalau tradisi itu Baik di tengah keluarga Silahkan lanjutkan Sampai ke Anak cucu Apalagi kalau tradisi Itu berdasarkan Firman Tuhan Kaum Israel Belajar untuk Menggaungkan Firman Tuhan Setiap hari Ketika kamu duduk Ketika kamu berdiri Ketika kamu di dalam Perjalanan Semua terus Diagung Di Putar ulang Diulang 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 Diperkatakan Tapi ada beberapa Tradisi yang memang Buruk Kita harus mengakui Bahwa tradisi Dari keluarga kita Tidak selalu positif Ada hal-hal yang buruk Hal-hal yang negatif Hal-hal yang Kita gak suka Jangan teruskan Tradisi yang keliru Kalau memang itu keliru Menurut kacamata Tuhan Bukan kacamata kita juga Karena banyak anak Gak mau dimarahin Siapa anak yang mau dimarahin Betul Evan Evan juga gak mau kan dimarahin Mama Gak mau Kenceng gelengannya Gak mau Tapi ketika kita Marahin anak Firman Tuhan Katakan Kalau anakmu salah Hajar Tapi hajarnya Caranya Bukan pakai kemocing Atau pakai Sabuk Kita punya cara Menghajar yang lebih baik Firman Tuhan Menghajar Cara yang Cara menghajar Yang jauh lebih baik Jauh lebih berikmat Jauh lebih kuat Dari sekedar Pukulan yang memberikan rasa sakit Dan jerak Jauh lebih tertanam Dalam diri anak-anak kita Jangan teruskan tradisi yang keliru Yang kedua Jangan terjabat pada perasaan negatif yang timbul Kalau tadi Bapak Ibu saya ajak untuk mengingat Coba ingat Perasaan apa yang ada Yang timbul ketika kita mengingat orang tua kita Kakak kita Adik kita Mungkin ada kakak sama adik Sampai sekarang Gak pernah ngomong Ngomong seadanya Secukupnya gitu ya Miskin banget kata-kata gitu ya Kenapa? Karena masih teringat dulu Kakak ngapain saya Atau adik ngapain saya Mengecewakan Misalnya gitu ya Jangan pernah terjebak pada perasaan negatif Tentang Saudara kita Tentang suami, istri, orang tua, anak Kenapa? Karena itu jeratnya setan Bapak Ibu Itu jeratnya setan Setan mau jebak kita dalam perasaan yang negatif Dan memang gak gampang untuk mengubah itu Apalagi kalau keluarga menimbulkan trauma Dan trauma itu membekas Karena keluarga-keluarga yang biasanya Ada kekerasan di dalamnya Anak-anak yang ada di dalamnya itu Akan mengalami sebuah trauma Yang bahkan lebih parah Daripada Seorang Tentara Di medan perang Mimpi buruk datang Setiap hari Bagaimana anak-anak itu gak bisa tidur Kena insomnia Bukan ketika sudah usia lanjut Biasanya kita mulai gak bisa tidur Ketika mulai 70-an 60 mulai susah tidur Makin tua makin sedikit Tidurnya Tapi anak-anak belasan tahun Sudah susah tidur Anak-anak belasan tahun Sudah susah untuk nyenyak tidurnya Bahkan setiap hari Mendapatkan mimpi buruk Itu terjadi Bukan sesuatu yang Ah gak mungkin Anak-anak Itu gak ada yang begitu Anak GKI banyak Bapak Ibu yang begitu Kita punya banyak sekali Jemaat Ramaja Yang mengalami itu Jadi jangan terjebak Pada perasaan negatif yang timur Karena ketika kita terjebak Kita akan menjebak Anak-anak kita Ketika kita terjebak Dengan perasaan-perasaan negatif itu Kita juga yang akan menjebak Anak-anak kita Pada perasaan yang sama Karena orang tua gak bisa lepas Anak pun gak bisa lepas Itulah jerat setan Yang ketiga Jangan membiarkan trauma Mengikat dan memenjarakan Trauma itu Bisa ada Mungkin ada Pasti ada Di banyak orang Tapi jangan pernah biarkan Trauma itu mengikat Dan memenjarakan kita Usahakan untuk keluar dari trauma Usahakan untuk keluar Dari perasaan-perasaan Yang mencekam yang dulu pernah Kita alami Kalau butuh psikolog Datanglah ke psikolog Karena psikolog Sangat membantu Dan kita sekarang Sudah menyediakan psikolog Di gereja ini Dan sudah ada beberapa Yang terbantu Oleh keberadaan beliau Karena psikolog Akan membantu kita Menjelaskan Sebetulnya apa yang terjadi Dalam diri kita Lebih dari seorang pendeta Bahkan Lalu kemudian Lakukan apa yang benar Menurut Tuhan Dan bukan apa yang benar Menurut tradisi keluarga Ini susah Kenapa Karena kita dijidik Dari dulu Begini 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 Papa mama kita Sudah baik Dengan tradisi itu Kenapa kita harus Mengubahnya Tapi ada beberapa Tradisi manusia Yang memang tidak baik Ada beberapa tradisi Suku bangsa Yang memang tidak baik Maka jangan diturunkan Lakukanlah apa yang baik Menurut Tuhan Bukan menurut tradisi Lalu kemudian Kita belajar Ingatlah apa yang baik Inilah yang disebut Sebagai Sejarah riwayat hidup Bapak Ibu Ini setiap pengantin Calon pengantin Pasti saya suruh Bikin ini Setiap calon pengantin Yang percakapan Pranika Ini Di sebelah sini Ada angka 0 sampai 5 Ini adalah Angka Angka Yang bisa menunjukkan Kalau positif itu Sampai seneng Itu seneng banget Itu di 5 Seneng biasa Ya di 3 Ya seneng dikit Di 1 Misalnya begitu Kadang-kadang saya suruh Bikin sampai 10 Bukan sampai 5 Begitu juga Negatif Ini minus 1 Minus 2 Minus 3 Minus 4 Minus 5 Dalam hidup Ini angka 0 Mewakili Angka Usia Dari usia 0 Sampai usia sekarang Usia sekarang berapa Ada yang mungkin masih 20 Ada yang masih belasan Ada yang mungkin sudah 70 Ada yang mau 80 Setiap kita pasti punya ruang Memori positif Punya ruang memori negatif Pertanyaannya lebih banyak mana? Coba bikin Bapak Ibu Nanti di rumah Ketika kita sampai di rumah Mulailah bikin sejarah Riwayat hidup Kita coba untuk mengingat Masa-masa terindah Sekaligus terkelam Dalam hidup kita Karena ketika kita melihat itu Kita baru sadar Oh yang membentuk saya itu adalah Pengalaman-pengalaman Yang membentuk saya menjadi Pribadi yang keras itu Karena dulu saya dikerasin Sama papa saya Yang membentuk saya Pribadi yang gak sabar itu Karena dulu mama itu Gak sabar sama saya Dikit-dikit marah Dikit-dikit marah Saya selalu dipuru-puru Dipuru-puru Makanya sekarang saya juga jadi Pribadi yang gak sabar Kita akan menemukan Banyak sekali Hal-hal yang Luar biasa Yang tersimpan dalam otak kita Latilah otak kita Untuk mengingat Apa yang baik Bapak-Ibu Perlu latihan Perlu latihan Kenapa? Karena kecenderungan otak kita adalah Mengingat yang negatif Tubuh kita pun mengingat Bapak-Ibu Ada orang yang Kena amnesia Amnesia itu Lupa ingatan Tapi dia masih bisa ingat Tanda tangannya Hebat ya Dia lupa Siapa dia Gitu ya Tapi ketika disuruh Tanda tangan Dia tanda tangan Dan sama dengan Tanda tangan dia Sebelum lupa ingatan Tubuh kita itu Menyimpan begitu banyak Memori Lebih hebat daripada otak Ini menurut kedokteran Menurut psikolog Psikolog begitu Jadi banyak terapi Menggunakan tubuh Ketika sesuatu Memori Tidak bisa diingat oleh kepala Oleh otak kita Ternyata diingat oleh tubuh Dengan begitu rupa Saya pernah ngalamin Ketika saya diterapi Oleh papa mertua saya Tahun 84 Saya lahir Tapi saya punya trauma Tahun 83 83 saya belum lahir Bapak-Ibu Saya masih 3 bulan Dalam kandungan mama saya Tapi waktu itu Mama saya mengalami Trauma yang cukup besar Yang berdampak pada saya Tahunya gimana Pas diterapi sama papa Papa gak inget Saya tuh lahir Tahun berapa Ketika tahun 83 Ditekan Saya nangis Saya nangis Kalau ditanya Kamu kenapa nangis Gak tau pokoknya setih Kamu umur berapa Belum lahir Belum lahir Bapak-Ibu Dan saya nangis Satu jam waktu itu Ketika diterapi Satu jam saya nangis Gak bisa mengungkapkan Dan gak tau Kenapa menangis Ternyata Trauma yang dialami oleh mama Dibawa sama saya Dalam 3 bulan Kandungan Manusia itu luar biasa Bapak-Ibu Dan kita harus cari tau Apa yang menyebabkan kita Tidak bisa lepas Dari kelemahan-kelemahan kita Dan seringkali Ilmu psikologi Membantu lebih banyak Dan ini salah satu caranya Cara praktis yang bisa kita ikuti Yang bisa kita coba di rumah Latilah otak kita Untuk mengingat Apa yang baik Pahami bahwa Setiap pengalaman Mau baik maupun buruk Itu akan membentuk Persepsi kita Membentuk respon kita Membentuk karakter kita Sebagai manusia Pengalaman yang positif Maupun yang negatif Yang menyenangkan Yang membuat kita bahagia Ataupun yang membuat kita Terpuruk Dan sampai ada Di titik paling rendah Itu mempengaruhi kita Sekarang ini Tapi jangan sampai Itu mempengaruhi Masa depan kita Bapak-Ibu Karena masa depan kita Ditentukan terhadap Respon kita Terhadap luka Masa lalu Masa depan kita Ditentukan terhadap Respon kita Terhadap apa yang Sudah kita alami Dan terus merefleksikannya Dalam kasih setia Tuhan Maka perubahan Adalah sesuatu Yang bisa kita capai Dan yang ketiga Yang terakhir Jangan membenci Tapi apa Coba Bapak-Ibu Disini ada sebuah Quotes Not telling the truth Is the quickest way To turn yourself Into a stranger Pernah gak Bapak-Ibu Kita gak berani Ngomong sesuatu Sama suami Sama istri Sama anak Sama orang tua Kita sebel aja Kita simpen sebelnya Lama-lama kita jadi orang asing Karena kita gak berani negur Kalau saya negur Nanti dia marah Istri-istri gak mau negur suaminya Karena kalau dia ditegur Harga dirinya itu tinggi banget Malahan saya ditegur balik Dimarahin balik Diomel-omelin Udah saya gak mau ngomong sama dia Dan itu berulang Berulang Ketika kita tidak berani Untuk mengatakan kebenaran Kita gak berani untuk menegur Kita tidak berani untuk Mengubah Mencoba untuk mengubah Karena kasih juga perlu Mengubah Kasih itu mengubah Kalau kita gak mengubah sesuatu Pada diri suami Istri orang tua Anak kita Berarti kita salah Kita harus mengubah mereka Menjadi lebih baik Bukan mengubah mereka Sesuai dengan apa yang kita inginkan Itu maksud Maksud mengubahnya Mengubah seperti yang Tuhan inginkan Tapi kadang-kadang kita terlalu takut Terlalu gengsi Apalagi kalau kita bilang Kita tegur dia Dia bilang Alah kamu juga belum bener kok Ini banyak loh Dalam percakapan orang tua Pertengkaran suami istri Kata-kata demikian Ah kamu juga belum bener kok Gak usah ngomongin saya Urus aja diri kamu sendiri Ketika kita gak berani Mengatakan kebenaran Maka itu adalah Cara yang paling cepat Membuat kita menjadi asing Satu sama lain Karena gak mau ngomong Yaudah diem aja Gimana kalau namanya diem itu Lama-lama gak jadi asing Bapak Ibu Suami istri yang terhangat Sekalipun ketika menikah 50 tahun kemudian Akan bisa jadi lebih dingin dari es Es aja udah dingin Gimana lebih dingin daripada es Menggigil Bapak Ibu Tapi Bapak Ibu itu terjadi Jangan sampai itu terjadi Pada keluarga-keluarga kita Karena saya menyaksikan Banyak keluarga Yang demikian Saya menyaksikan banyak Suami istri yang demikian Ketika di usia-usia 70-80 Sudah tidak mau lagi Bercakap satu sama lain Kamar sudah pisah Komunikasi gak ada Yang rugi siapa? Yang jadi korban siapa? Anak-anak? Cucu-cucu? Bisa datang mungkin bareng Ke rumah Suami istri Ngomong opanya datang gitu Ngunjungin cucu Datang barengan Tapi gak ngomong Sepanjang perjalanan Gak ngomong Di rumah pun gak ngomong Ketika satu lagi ngomong Sama cucu Yang satu diem Nanti gantian Itu terjadi Bapak Ibu Saya mengalami Saya mengalami dengan beberapa Orang tua Dan beberapa Pasangan suami istri Jangan kita membenci Tapi apa? Tapi terus teranglah menegur Itu yang tadi kita baca Dari imamat Terus teranglah dalam menegur Jangan kau mendatangkan dosa Kepada dirimu Karena dia Jangan kau mendatangkan dosa Kepada dirimu sendiri Karena dia Jangan kita Istri-istri Mendatangkan dosa Kepada diri kita Karena suami kita Karena istri kita Karena anak kita Karena orang tua kita Jangan mendatangkan dosa Kepada diri kita sendiri Lebih baik ngomong Tapi ngomongnya harus dengan Lemah lembut Ya susah ya Orang lagi marah Suruh lemah lembut Tapi itu kan kita pelajari Bapak Ibu ya Sesuatu yang kita latih Kita usahakan Kita minta sama Tuhan Tuhan Saya mau marah Tapi tolong Tuhan Biar marah saya Lemah lembut Doa Bapak Ibu Doa Saya punya pengalaman sekali Ketika ngurus si kecil Ben Ada kalahnya ini anak Aduh sepuluh bener gitu ya Karena dia nempel banget Sekarang sama saya Jadi saya harus mengendap-ngendap Ketika Ketika pergi Waktu itu pernah Saya mengendap-ngendap kesini Eh papahnya lagi disini Bapak Ibu ya Karena dia nangis Ketika saya tinggalin Lalu Pak Iwan Itu Bu Yaelnya disitu Panim Pak Saya sepunyi di belakang Penter Bapak Ibu gitu ya Bentar Pak Nanti dia gak bisa lepas Ben lagi gak bisa lepas banget Dari saya Gak tau kenapa Pokoknya kemarin Saya tinggalin Ngajar katekisasi Dia nangis Sampai muntah Dan itu terjadi Setiap saya pergi Saya lagi cari cara bagaimana Tapi Bapak Ibu Ketika saya waktu itu Kesel banget Ben coba diem dong Mama cuma mau kerja Gitu ya Lalu Disitulah Saya teringat Aduh saya gak boleh ya Gak boleh marah Gitu ya Dia masih 2 tahun Setengah Bapak Ibu Dia mungkin belum mengerti Begitu kan Tapi Ya kok Susah ya Susah Menegur ketika lagi marah Harus pakai lemah lembut Dan suatu saat Waktu itu saya doa Tuhan tolong Saya mau pergi Gak apa-apa dia nangis Tapi jangan muntah Kasian suami saya Karena kalau dia muntah Suami saya harus nyuapin lagi Muntahnya tuh muntah semua Bapak Ibu Jadi kalau Susunya muntah susu semua Abis makan ya muntah semua Karena jeritan Terus saya cuma bilang Tuhan tolong Engkau yang paling tahu Anak saya Engkau yang paling tahu Ben Begitu ya Tolong saya mau pergi Ya udahlah lah Kalau nangis Tapi jangan muntah lagi Tuhan tolong Beneran gak muntah Bapak Ibu Pas saya doa Begitu gak muntah Begitu saya lupa doa Muntah Dan disini saya belajar Allah saya adalah Allah yang mengenal saya Allah saya adalah Allah yang mengenal Kebutuhan saya Sebagai seorang istri Sebagai seorang ibu Termasuk sebagai seorang pendeta Begitu ya Dan Allah saya juga mengenal Kebutuhan Ben Anak saya dan suami saya Dan saya minta Tuhan Tolong Tuhan Jangan dia muntah hari ini Kasian suami saya Dia harus bikin kotbah Belum selesai kotbahnya Dan betul gak muntah Bapak Ibu Berdoalah Sama Tuhan Ketika kita bilang Bahwa Tuhan Saya gak bisa Saya susah untuk Kalau lagi marah Itu seluruh lemah lembut Gak bisa Tuhan Doa Tuhan Saya mau marah Tapi pengen lemah lembut Doa Bukan sesuatu yang gak mungkin Kita alami Tegurlah dengan hormat Kalau kita mau Menjadikan orang Di sekitar kita Orang keluarga kita Menjadi orang terhormat Maka harus ditegurlah mereka Dengan cara terhormat Kalau enggak Enggak akan jadi terhormat Bapak Ibu Perlakukanlah mereka Dengan hormat Maka teguran kita Akan masuk secara terhormat Dan membuatnya Jadi pribadi yang terhormat Dan bukan terluka Bukan rusak Caranya yang harus kita pikirkan Dan kita harus jadi pribadi Yang terhormat juga Untuk menyampaikan Kata-kata marah Dengan cara terhormat Waduh susah Tapi disitulah perjuangan kita Tegurlah untuk mendatangkan Bukan pertumbuhan Bukan kerusakan Jadi motivasinya Bukan untuk Enggak bikin mama marah Enggak bikin papa marah Tapi motivasinya adalah Membuat kamu menjadi pribadi Yang lebih baik Mama papa Pengen kamu menjadi lebih baik Saya sebagai anak Pengen mama papa Jadi lebih baik Boleh loh Anak juga negur orang tua Ada kalanya kita perlu Menegur orang tua kita Ketika kita salah Ketika mereka salah Bukan hanya orang tua Menegur anak Anak perlu menegur orang tua Dan kadang-kadang Ya itu ketika anak Menegur orang tua Orang tua bilang Udah urusin aja diri kamu Mama papa ini udah tua Udah gak bisa berubah Itulah percakapan yang Paling tidak membangun Maka harus ada semuanya Orang tua harus menghormati anak Anak harus menghormati orang tua Suami menghormati istri Begitu juga sebaliknya Sama mertua Sama ipar Dengan siapapun Tegurlah mereka Untuk mendatangkan pertumbuhan Dan bukan kerusakan Dan jangan diam Jangan takut Jangan diam Ah nanti kalau saya ngomong Dia tersinggung Ah nanti kalau saya ngomong Nanti dia pergi Kalau gitu Mungkin gak ada abisnya Bapak Ibu Dan gak akan pernah berubah Hidup kita Keluarga kita dari dulu Sekarang sampai selamanya Akan begitu Gak boleh diam Jangan diam Jangan takut Minta Tuhan Minta Tuhan Tolong kita Inilah cara bersyukur Bapak Ibu Tiga hal Hari ini kita belajar Tentang bersyukur Yang pertama Syukurilah Dengan cara apa Bapak Ibu masih ingat gak Yang pertama Dari Amsal Cara bersyukur adalah Jangan meneruskan Yang buruk Tapi tujukanlah Hati kita Kepada hal yang Benar Itulah cara Menyukuri hidup Cara menyukurilah Orang-orang di sekeliling kita Dulu mereka mungkin Mengalami hal yang Tidak menyenangkan Tapi sekarang Saya mau memilih benar Saya mau memilih Apa yang benar Bagi anak cucu saya Tapi saya juga mau memilih Memperlakukan orang tua saya Dengan benar Yang kedua Yang kedua Bapak Ibu masih ingat Lupakan Belum keluar rumah Belum keluar gereja Yang ketiga Jangan membenci Yang pertama Tadi mengingat Mencoba untuk Menujukan hati Ke arah yang benar Mengarahkan hati Kepada Tuhan Yang kedua Ingat Yang positif Ingat yang positif Namanya di keluarga Gak mungkin ada positif doang Pasti ada negatif Tapi kebanyakan kita Mengingat Negatifnya Daripada positif Ingat yang positif Ingat ruang Memori positif Hal-hal manis Hal-hal indah Hal yang membangun Yang pernah dilakukan Oleh orang tua kita Oleh suami kita Istri kita Anak kita Jangan fokus Pada yang negatifnya Pada kegagalannya Jangan Fokuslah pada Keberhasilannya Disitulah kita jadi Pribadi yang bersyukur Tiga Arahkan hati Juga berbuat Keluar Berbagi Belajar Dan akhirnya jadi orang yang tangguh Keluarga yang tangguh Anak keluarga kita Di zaman sekarang Begitu banyak pencobaan Dan persoalan Kalau kita gak beriman Kita gak bakal tangguh Bapak Ibu Mari ikutilah Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Kita mau belajar Sehingga keluarga kita Sungguh menjadi keluarga yang tangguh Amin Bapak Ibu Jemaat yang terkasih Marilah bersama dengan Gereja yang senantiasa Disertai Tuhan Kita mengiklarkan iman Percaya kita Sesuai dengan Pengakuan iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang mahu puasa Alik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada Ruh Kudus Lahir dari anak Dalam Maria Yang berita Sengsara Di bawah pemenintahan Pontius Pelatus Disalibkan Mati dan Dukuburkan Turun dalam Kerajaan maut Pada hari yang ketiga Manggir pula Dari antara orang mati Menaik ke surga Duduk sebelah kanan Allah Bapak yang mahu puasa Dan disana Ia akan datang Untuk mehakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya pada Ruh Kudus Gereja yang kudus Dan amin Persebutuhan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Mari kita berdoa Tuhan ajarlah kami Agar kami Senantiasa Mengarahkan hati kami Pada kebenaran Menujukan hati kami Pada apa yang disebut Hikmat Bukan mementingkan Perasaan Dan keinginan kami Tapi Keinginan Tuhan Ajar kami Tuhan Untuk juga belajar Mengingat apa yang baik Yang pernah dilakukan Diusahakan Diperjuangkan oleh orang-orang Di sekeliling kami Sebagai anggota keluarga Dan ajarlah kami juga Tuhan Sebagai keluarga Untuk bisa Mengasihi lebih lagi Mengampuni lebih lagi Menegur lebih lagi Kami mengucap syukur Tuhan Dengarkanlah doa kami Bapak di sorga Segala puji Dan syukur Kami panjatkan Kehadiratmu Atas anugerahmu Dimana kami Dapat hidup bersama Di dalam keluarga Saat ini Kami bersama-sama Menaikan doa Sebagai satu keluarga Kami percaya Ya Bapak Engkau mendengarkan Doa-doa Yang kami panjatkan Kepadamu Bapak di sorga Kami bersyukur Atas keluarga Yang kau berikan Kepada kami Kami mohon Agar kami dapat Mencintai Dan memimpin Keluarga kami Dengan sepenuh hati Dalam kesibukan kami Sehari-hari Tolonglah kami Agar dapat Memberi waktu Dan perhatian Kami juga Kepada keluarga kami Berikanlah Kepada kami Kasih yang berasal Daripadamu Yaitu Kasih Sebagaimana Engkau Mencintai Umatmu Dengarkanlah Doa kami Ya Bapak Bapak di surga Kami bersyukur Atas keluarga Yang engkau Berikan kepada kami Kami mohon Agar kami dapat Menolong Serta melayani Suami dan Anak-anak kami Dengan penuh Kasih Yang berasal Darimu Berikanlah kami Kerendahan hati Dan tolonglah kami Untuk menjadi Pembawa damai Bagi keluarga kami Sehingga Selalu ada Sukacita Dan damai Sejahtera Di dalamnya Ya Ya Kristus Engkau Adalah Sang Kepala Agung Keluarga Tolonglah kami Untuk Memahami Bahwa Di dalam Hidup Keluarga Kami Kami Membutuhkan Kasih Berilah kami Kasih Yang sejati Di dalam Keluarga Kami Sehingga Kami Rela Berkorban Satu Sama Lain Sebab Engkau Mengajarkan Kasih Yang demikian Kepada kami Dengarkanlah Doa kami Ya Kristus Bapak Di surga Kiranya Engkau Membimbing Kami Dalam Mendidik Dan Membesarkan Anak-anak Kami Agar Kami Dapat Mengarahkan Mereka Kepadamu Berkatilah Usaha Mereka Dalam Menuntut Ilmu Di sekolah Tuntunlah Mereka Dalam Pergaulan Yang Baik Dan Kuatkanlah Mereka Dalam Menghadapi Segala Bodaan Di Sekeliling Mereka Dengarkanlah Doa kami Ya Bapak Bapak Di surga Kami Bersyukur Atas Orang Tua Yang Engkau Berikan Kami Eh Kepada Kami Kami Mohon Agar Engkau Membimbing Mereka Dalam Menonton Kami Menuju Masa Depan Kami Lindungilah Kiranya Mereka Dari Bahaya Dan Segala Yang Jahat Berikanlah Kepada Mereka Kesehatan Dan Berkat Yang Cukup Serta Kebijaksanaan Sesuai Dengan Kehendakmu Tolonglah Kami Untuk Hidup Sesuai Dengan Perintah Perintah Taat Kepada Orang Tua Pengasih Mereka Dan Saudara Saudari Kami Dengarkanlah Doa Kami Ya Bapak Apakah Kami Yang Mada Di Soda Dikuduskan Lama Datang Datanglah Kerajaanku Jadilah Kehendakmu Dibungi Seperti Di Soda Berikan Di Hari Ini Makanan Yang Secukupnya Ampuni Salah Kami Seperti Kami Ampuni Yang Bersalah Pada Kami Jangan Bawa Kami Dalam Pencobaan Makan Lepaskan Kami Nyari Yang Yang Setelah Yang Punya Kerja Dan Kuasa Dan Kehuliaan Sampai Selam Lamanya Amin 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 Umat Tuhan Firman Tuhan Dalam Masmur 52 Ayat 10 Sampai Dengan 11 Dalam Bahasa Indonesia Sehari-hari Berkata Tetapi Aku Seperti Pohon Jaitun Yang Hijau Di Dalam Rumah Allah Aku Percaya Bahwa Allah Tetap Mengasihi Untuk Selama Lamanya Aku Selalu Mau Bersyukur Kepadamu Di Depan Umatmu Kuartakan Kebaikanmu Mari Kita Nyatakan Ucapan Syukur Kepada Tuhan Atas Kasih Dan Pemeliharaannya Bagi Keluarga Dan Ingatlah Untuk Selalu Mengucap Syukur Kepada Tuhan Melalui Sikap Hidup Yang Memuliakannya Dan Memberkati Sesama Ucap Syukur Pada Tuhan Karena Kita Diselamatkan Olehnya Senang Dungkan Lagu Baru Senang Dungkan Lagu Baru Baginya Nyanyikan Loh Dengan Riam Kata Kasih Setia Tuhan Yang Hilang Senang Dungkan Lagu Baru Senang Dungkan Lagu Baru Baginya Tuhan Pada Belakuk Com Hidup Loh Low G selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mari kita berdoa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati namamu bersyukurlah selamat menikmati 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 selamat menikmati